Sementara itu, untuk memperkuat nilai-nilai dan ideologi Pancasila di tengah masyarakat, khususnya generasi muda, Kodim 0430 Banyuasin mendirikan 5 kampung Pancasila di 5 wilayah. Memperkuat nilai-nilai dan ideologi Pancasila di tengah masyarakat, khususnya generasi muda, Kodim 0430 Banyuasin mendirikan 5 kampung Pancasila. Penerapan program Kampung Pancasila di wilayah Kodim 0430 Banyuasin diawali di Kampung Pancasila di Kelurahan Tanah Mas Indah, Kecamatan Talang Kelapa. Hadir dalam mendengarkan arahan Aster Kodam II Sriwijaya, Kolonel Kaveleri Zubaidi dan Kapendam Kolonel Kaveleri Rohyad Hebi Aprianto dan di 0430 Letkol Korps Zeni Agus Suwanto, Camat Talang Kelapa Salinan dan Wakapolsek Talang Kelapa, AKP Toib Subarja. Sesuai arahan Aster Kodam II Sriwijaya, jika Kampung Pancasila akan dilakukan secara inovatif, sesuai dengan kondisi dan karakter masyarakat. Saling merasakan toleransi beragama yang kita perhatikan sekarang sudah mulai runtuh. Dimana dengan kesibukan kita, kalau pulang kantor sudah tinggal pulangan gitu kan. Sabtu minggu sibuk dengan keluarga masing-masing. Ada harapan lagi kita bisa tumbuh lagi. Jiwa, kebersamaan, toleransi, sosialisasi lagi kepada masyarakat, kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita untuk meningkatkan kembali nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga tercinta generasi-generasi muda yang Pancasilais, yang akan lebih maju. Sementara itu, Camat Talang Kelapa Salinan sangat mengapresiasi langkah dan program Kampung Pancasila, mengingat tantangan akan ideologi ke depan semakin berat. Bagi generasi muda, bagaimana mengimplikasikan pengamalan Pancasila. Jadi kalau selama ini mungkin ada di dalam bayangan bagaimana pengamalan Pancasila. Tetapi melalui kampung Pancasila ini, bagi generasi muda dan juga masyarakat umum, dapat menilai bagaimana nilai-nilai toleransi, kemudian kerukunan beragama, gotong-royong, peduli sesama masyarakat dan lain sebagainya, yang jelas ini bentuk nyata, contoh dalam pengamalan Pancasila.